Gak ada akhlak ngomongin krisis melulu Rizal Ramli kena sleding tackle Ferdinand Hutahian Ditulis oleh Ferry Padli di Sewar.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Journal Semua orang bisa bicara, tapi tidak semua orang bisa melakukan Begitu orang bijak mengatakan Contohnya saja banyak orang tua yang memperingatkan anaknya Agar jangan merokok, harus rajin belajar supaya naik kelas Serta harus jujur terhadap orang lain Dia sendiri malah merokok dan pemalas Serta suka membohongi istrinya Tukang bicara yang doyan berkuar Tapi prakteknya nol besar ini cukup banyak di negara plus 6-2 ini Lihat saja di TV Mereka kalau bicara seolah dirinya yang paling benar sedunia Sedangkan yang lain salah semua Ngomongnya berapi-api dan tidak mau galah Meskipun terkadang itu salah Contohnya saja Fadli Zon Ngomongnya meyakinkan banget Bahwa revolusi akhlak yang diaungkan oleh Rizik itu relevan Dengan Indonesia saat ini Eh ternyata dia sendiri yang ketahuan nge-like film biru Kalau gak ketahuan sih gak apa-apa Ini se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Pulau Rote tau Apa kata dunia Kasian warga yang memilihnya menjadi wakil rakyat dulu Kalau ternyata kelakuan orang yang mereka percaya untuk duduk di DPR itu agak bejat Kemudian ada juga Rizal Ramli Semua sudah tahu siapa sih Rizal Ramli ini Itu pun tahu karena kegagalannya Serta karena nyinyirannya Bukan karena prestasi Kalau itu entah apa tujuannya Mungkin karena sering melihatnya ngomong besar Seperti meyakinkan banget Presiden Jokowi mengangkatnya menjadi Menko Maritim Hasilnya pun bukannya kemajuan di sektor maritim Indonesia yang didapatkan Tapi malah kegaduhan yang terjadi Ia merasa paling hebat di antara menteri-menteri yang lain Bahkan merasa lebih berkuasa dibandingkan bosnya sendiri Wapres kala itu JK Tanpa rasa tahu malu Rizal menantang JK untuk berdebat Tidak hanya itu saja Ia juga terlibat perang urat syaraf Dengan menteri ESDM kala itu Sudirman Said Hingga keduanya pun didebak dari kabinet Karena kontraproduktif tersebut Dan lucunya Meskipun Doi dikenal masyarakat karena tingkah laku negatifnya Tetap saja pede ngomongin kondisi Indonesia saat ini Dengan nada pesimisme Seolah-olah dia orang yang paling mengerti tentang Indonesia Baru-baru ini Rizal mengatakan bahwa sepanjang 2021 Akan semakin sulit dibandingkan 2020 Bahkan akan lebih buruk dibandingkan krisis 1998 Karena dia meminjam Dia harus menerbitkan S.P.N. atau surat utang negara Terus tambahan makin lama makin besar Apa yang terjadi? Uang yang beredar di lembaga keuangan di masyarakat tersedot untuk beli S.U.N. Karena tingkat bunga S.U.N. 2% lebih tinggi dari request itu Ujar pemilik jurus Raja Wali Kepret yang ternyata kampret itu Emang pemerintah menjanjikan angin surga? Oh enggak Mong tahun 2021 bakal balik lagi ke 5,5% begini begitu? Mohon maaf Janji surga itu tidak ada basisnya Lanjutnya lagi Alamak Sudah kayak Mbak Yu saja Meramal yang tidak-tidak Pernyataan Rizal ini pun bukannya disambut positif oleh netizen Tapi malah dia kena skagmat Salah seorang yang dengan telak menyeleding tekel mantan pendukung Prabowo itu Adalah Lai Ferdinand Hutahayan Melalui akun twitternya At Ferdinand Hayan 3 Ia mengatakan Alah krisis mulu Dari tahun kemarin begini terus keluar-kewarnya Tapi tak terbukti Bahkan saya di blog karena saya membantah pernyataannya tahun lalu Saya sudah bilang bahwa pernyataan berlatar kebencian pasti tak objektif Tapi subjektif sesuai selera Payah Kayaknya ada betulnya juga pernyataan Lai Ferdinand ini Yakni Rizal memendam kebencian yang mendalam terhadap Presiden Jokowi Kemudian ia diberi panggung oleh kelompok tertentu Sehingga ia manfaatkan panggung itu untuk mengekspresikan rasa kebenciannya tersebut Dengan menyampaikan pernyataan yang bernada pesimisme Serta menakut-nakuti warga Karena dari dulu itulah yang dia sampaikan terkait Indonesia Gak ada yang baru Dan pernyataannya pun memang tidak pernah terbukti kebenarannya Lantas apa yang mendasari kebencian si Rizal ini terhadap Presiden Jokowi itu Berikut cerita JK Kala itu Rizal dipanggil oleh Jokowi dan JK ke istana Untuk menjelaskan alasan kenapa dia dicopot dari kursi menteri Yakni demi kebaikan kabinet Tapi Rizal tidak terima di resavel tersebut Sehingga dia bertanya apa salah saya dan ngomong banyak Jokowi pun kala itu menghadapi Rizal dengan tenang Dan kembali menegaskan bahwa keputusannya itu adalah demi kebaikan bersama Sesudahnya Rizal pun diminta ke ruang sebelah Disuruh untuk menenangkan diri dulu Saat itulah Jokowi dan JK menemui menteri lain Nah setelah selesai menemui para menterinya tersebut Sekitar jam 10 malam Jokowi tanya ke Ajudan Apakah Rizal masih ada? Dan ternyata dia masih ada Tidak pelak ide usil Jokowi pun keluar seketika kala itu Dia bilang ke Ajudannya kamu diam-diam saja kami mau pulang Setelah setengah jam kemudian Rizal tersadar Kalau dia sudah begitu lama menunggu Hingga ia menanyakan ke Ajudan dimana Presiden Dan dijawablah kalau Jokowi ternyata sudah pulang Tidak pelak ia pun langsung marah besar Kala itu karena telah dikerjain oleh orang nomor 1 di Indonesia tersebut Makanya jangan merasa sok hebat Kalau berhadapan dengan Presiden Karena yang namanya pembantu itu Tidak akan pernah ada yang lebih hebat dari tuannya Apalagi pembantu itu Atau pembantu Presiden yang kena pecat Bukannya mendapat simpati dari masyarakat Malah kena skakmat Lai Ferdinand Hutahean Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like Subscribe dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Pakai artis untuk kampanye vaksin Rakyat masih dianggap kanak-kanak dan dungu kah? Ditulis oleh Daeng di sewar.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Journal Menggunakan artis untuk kampanye vaksin Apakah rakyat masih dianggap kekanak-kanak dan dungu? Sebenarnya rakyat itu sudah sangat kritis Kecuali makhluk kadrun Dan atau yang pelan-pelan akan bermetamorfosis jadi kadrun Perang OP ini sudah sering terjadi Dan bisa menjadi daya latihan menggunakan logika atau akal sehat Memang masih perlu sering-seringnya membangun Atau melatih cara berpikir benar Atau melatih logika berpikir Agar tidak mudah tertipu dengan bahasa iklan Bukankah bahasa iklan yang banyak beredar itu sudah memakan banyak korban? Akal yang benar-benar sehat tidak mudah terpengaruh Dengan kamuflase Atau orang-orang yang terlihat baik Atau seulama tetapi sebenarnya hanya kacung oknum politisi Dan tentunya juga dengan kecerdasan yang sudah mengalami perkembangan yang baik pada rakyat Itu tidak akan mudah terpengaruh dengan hingar-bingar dan bahasa para artis Rakyat bisa mandiri dalam menentukan pilihannya Dengan pertimbangan yang matang bukan berdasarkan artis atau influencer Bahasa atau komunikasi artis memang dibuat sedemikian rupa Untuk mempengaruhi alam bawah sadar secara refleks Dibuat enak-enak hingga terbuai Padahal toh akhirnya semua bisa hampa Banyak artis yang kaya raya Tapi baginya kekayaan masih ada kekurangannya Karena itulah mereka sibuk mencari cara Agar bisa merasakan senang-senang atau bahagia Ada pesta-pesta, challenge yang dianggap unik dan berbagai sensasi lainnya Meski dalam suasana pandemi Pesta-pesta dan kerumunan masih dilakukan Jadi disini bisa terlihat bahwa kebahagiaan yang dikejarnya Adalah apa yang ada atau yang dilihat dari luar dirinya Jika saja tanpa kepesta atau hanya di rumah saja Tapi sudah membangkitkan kebahagiaan dimulai dari pikiran yang rileks Lalu berangkat pada dasar-dasar filosofi hidup Maka tentu ada hal besar yang bisa dirasakannya Dan penglihatan batinnya jauh tajam ke depan Tidak hanya sebatas sekat kemilau yang ada di hadapan mata kasarnya Tapi hal ini sangat langka Kadang manusia tak percaya kekuatan dari dalam jiwanya Padahal jiwa ini sendiri adalah tiupan ruh Tuhan Dan mungkin saja langkah seperti ini dianggap buang-buang waktu Atau tidak real sama sekali Padahal akal sehat berkata dengan tegas Kamu lihat satu persatu manusia meninggal Entah ulama, entah politisi, entah rich man atau bahkan poor boy Kemana mereka itu semua Selesaikah sudah perjalanannya setelah jasadnya dikuburkan di dalam tanah Itulah mungkin konsep yang bisa diresapi oleh rakyat Sehingga melihat artis hanyalah manusia biasa yang bisa sangat galau Cenderung berbuat kesalahan atau sosok yang tak layak jadi panutan Hiburan-hiburan yang dihadirkan para artis itu pun cepat berlalu dan membosankan Karena itulah sangat kasian ketika mereka dituntut menjadi sangat kreatif Agar tetap bisa survive di rimba dunia hiburan dengan mengatasnamakan seni Bermaksud menghibur rakyat, si artis itu sendiri butuh hiburan Dan bermacam-macamlah cara yang ditempuh Ada yang merekam dirinya sedang wik-wik Ada yang pesta-pesta bersorak-sorak mabuk-mabuk Dan segala macam kegilaan agar bisa survive Agar tetap dikenal sebagai artis atau public figure Banyak yang terjerumus dan tenggelam Sebagian masih survive dan ingin terlihat paling bahagia sejagat dunia Fenomena youtuber dan menjadi influencer adalah termasuk cara Untuk tetap bisa survive di jaket rimba hiburan ini Kemudian merambah ke rakyat biasa Dengan harapan senada atau lebih wow dari para artis yang sudah ada dan terkenal itu Dan terkadang-kadang hal-hal konyol menjadi konten yang paling banyak dinikmati Tak jauh beda dengan masa-masa kampanye Artis yang kini bisa disebut influencer Masih digunakan untuk memberikan pesan atau mengajak rakyat mengikuti langkahnya Namun sekali lagi bahwa artis adalah manusia biasa yang bisa salah Dengan cara seperti ini rakyat masih dianggap tak bisa berpikir mandiri Maka ketika melakukan kesalahan Maka bisa saja para penggemarnya juga ikutan mengikuti kesalahan itu Padahal mungkin dalam hati si artis itu berkata Woi jangan ditiru Jangan tiru saya Itu tidak baik Kata SBY Tuhan tidak suka Kejadian Rafi sebagai orang pertama bersama dengan presiden di vaksin Memberikan isyarat itu Kesalahan yang dilakukannya dengan mudah disaksikan Tentu saja ini bisa blunder Sehingga tampaknya tim komunikasi istana tak jeli melihat hal seperti ini Tak melihat efek politiknya Jika sudah begitu keadaannya Maka kini kita bisa tahu bahwa tim komunikasi di istana tidak kreatif Asal artis dan mahal langsung dinilai yang terbaik dalam berkampanye vaksin Padahal politik itu tidak harus mahal dan tidak harus artis kan Lalu hasilnya bisa amburadul Jadi disini sangat jelas bisa dinilai bahwa tim komunikasi istana Tidak kreatif mengolah narasi Yang seharusnya bisa meredakan keadaan soal vaksin di mata masyarakat Hmm, boros anggaran? Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Sampara pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax